Kutu kebul Kutu kebul adalah serangga kecil penghisap cairan yang hidup pada sayuran dan tanaman hias. Dinamakan kutu kebul atau kutu putih karena menghasilkan nilain putih bertepung yang menutupi sayapnya. Bila tanaman tersentuh, akan berterbangan seperti kabut atau kebul putih. Serangga ini mengeluarkan embun madu yang lengket yang menyebabkan daun menjadi kuning dan mati. Kutu kebul dapat berkembang pesat dalam cuaca yang hangat. Dengan menghisap cairan daun, maka daun menjadi nekrotik sebagai akibat rusaknya sel-sel dan jaringan daun. Ekskresi kutu kebul menghasilkan embun madu yang mendukung tumbuhnya embun jelaga yang berwarna hitam. Hal ini menyebabkan proses fotosintesa tidak berlangsung normal. Kutu kebul sangat berbahaya bagi tanaman karena juga bertindak sebagai vektor virus. Siklus hidup putu kebul berlangsung selama 25 hari. Serangga dewasa hidupnya berkelompok di permukaan bawah daun. Sementara serangga betina lebih suka meletakkan telur pada daun yang terserang virus mosaik kuning. Imago memerlukan waktu 6 hari untuk mulai bertelur. Telur diletakkan di permukaan bawah daun bagian pucuk. Telur yang diletakkan pada daun yang terserang virus kira-kira berjumlah 77 butir. Sementara pada daun sehat sekitar 14 butir. Setelah 6 hari, telur tersebut akan menetas menjadi nimfa. Nimfa terdiri dari 4 instar, di mana instar 1 memiliki tungkai yang berfungsi untuk merangkak. Instar 2 dan 3 tidak memiliki tungkai, karena itu selama masa pertumbuhannya hanya melekat pada daun saja. Sedangkan instar 4 disebut mirip puparium meskipun kutu kebul memiliki metamorfosa yang tidak sempurna. Perkembangan dari instar 1 menjadi imago kira-kira memerlukan waktu 10 hari. Berikut adalah beberapa jenis tanaman yang sering mendapat serangan kutu kebul, atau yang juga populer dengan nama latinnya Pemisia tabaci. Sahabat pertanian semuanya, peran musuh alami sangat penting dalam menekan perkembangan kutu kebul. Oleh karena itu, pemilihan pesticida yang efektif terhadap hamasasaran, namun tetap aman bagi musuh alami, sangat penting untuk menuntaskan pemberantasan kutu kebul. Mutua adalah insektisida berbahan aktif asetamibid 25% dan buprofesin 25%. Insektisida ini merupakan racun sistemik, racun kuntak, dan racun lambung. Mutua diformulasikan dalam bentuk tepung yang dapat disuspensikan, atau WP, dan tersedia dalam kemasan 100 gram dan 250 gram. Sesuai dengan bahan aktifnya, maka Mutua masuk ke dalam kelompok 4A dan 16 menurut klasifikasi IRAC. Berikut adalah ilustrasi bagaimana kutu kebul menyerang tanaman. Pada permukaan bawah daun, kutu kebul mengisap cairan dari ploim. Jika kutu kebul telah membawa virus, maka virus tersebut akan ikut tersebar ke dalam jaringan tanaman. Sebaliknya, jika tanaman telah terserang oleh virus, maka virus tersebut akan ikut terhisap oleh kutu kebul dan berpotensi untuk disebarkan ke tanaman lainnya. Jika kita menyemprotkan Mutua 25-25WB, maka asetamibid yang ada dalam mutua akan mampu menembus jaringan daun hingga mencapai ploim. Karenanya, ketika kutu kebul mengisap cairan daun, maka yang terhisap adalah cairan daun yang telah tercampur dengan asetamibid. Asetamibid akan memengaruhi proses asetil kolinesterase yang ada dalam tubuh serangga, yang selanjutnya akan menyebabkan kelumpuhan dan diikuti dengan kematian. Mutua juga mengandung bahan aktif buprofesin yang memiliki cara kerja yang berbeda. Secara tidak langsung, buprofesin akan mempengaruhi perkembangan generasi kutu kebul berikutnya. Betina dewasa muda tidak akan dapat bertelor, sedangkan telor yang dihasilkan oleh betina dewasa tidak akan bisa menetas. Secara langsung, buprofesin menghambat sintesa kitin. Oleh karena itu, nimfa tidak mampu berganti kulit yang mengakibatkan kematian setiap pergantian instar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa insektisida mutual 25-25WB adalah insektisida yang mampu bekerja secara tuntas dalam mengendalikan kutu kebul. Imago dan nimfa tewas, betina muda tidak bisa bertelor, telor tidak menetas, aman terhadap serangga berguna. Terima kasih atas perhatian sahabat semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian sahabat semuanya.